yo rungsi Assalamualaikum disini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri ciblek gunung jantan maupun betina semoga bermanfaat penjelasan dari saya ini dan jangan lupa subscribe like komen di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ciri-ciri perbedaan ciblek gunung jantan dan betina yang akurat burung ciblek gunung atau tribal atau ciblek pinus banyak dipelihara oleh para kicomania sebagai burung masteran ataupun burung lomba ciblek gunung memiliki suara timbakan yang panjang dan rapat sehingga sangat cocok untuk masteran burung-burung kicauan terutama burung-burung lomba seperti murai batu cucak hijau kacer cendet dan burung-burung lainnya tapi perlu diketahui bahwa hanya ciblek gunung atau ciblek pinus atau tribal jantan yang memiliki suara timbakan panjang rapat dan keras dan sepit rapat tanpa jeda untuk membedakan antara burung ciblek gunung jantan dan betina memang agak sulit terutama bagi yang belum berpengalaman karena antara burung jantan dan betina memiliki penampilan fisik yang hampir sama berikut ini beberapa ciri yang membedakan antara ciblek gunung jantan dan betina ciri-ciri ciblek gunung jantan adalah ciblek gunung jantan memiliki warna bulu coklat tua dan berwarna lebih gelap dari ciblek gunung yang betina terutama pada bagian dadanya dan berikut ini beberapa ciri yang membedakan antara ciblek gunung jantan dan betina ciri-ciri ciblek gunung jantan ciri ciblek gunung jantan memiliki warna bulu coklat tua dan warna lebih gelap sudah dijelaskan tadi di atas warna paruh ciblek gunung jantan cenderung lebih hitam terutama pada burung yang sudah dewasa pada bagian dalam mulut atau paruh ciblek gunung jantan berwarna kehitaman bagian dubur ciblek gunung jantan bentuk cenderung agak kecil dan cukup panjang postur tubuh lebih besar panjang dan bedi lebih tegap kaki lebih kokoh cengkraman lebih kuat itulah ciblek gunung jantan bentuk kepala ciblek gunung jantan lebih besar dengan garis-garis di atas kepala lebih jelas atau lorek garis-garis di kepala lebih jelas ekornya lebih panjang dari ciblek gunung betina memiliki suara kita tembakan meroll panjang dan Inilah ciri ciri ciblek gunung betina ciblek gunung betina memiliki warna bulu yang lebih cerah dan ciblek gunung jantan ciblek gunung betina memiliki warna bulu yang lebih cerah dan ciblek gunung jantan memiliki warna bulu yang lebih tegas hitamnya itu tegas Jadi kontras dan agak meleng-meleng agak mengkilat think and warna paruh bagian bawah pada ciblek gunung ciplek betina lebih cerah atau agak keputihan kalau ciplek gunung betina orang pada bagian dalam rungka mulut ciplek gunung betina berwarna lebih cerah atau kekuningan postur tubuh ciplek gunung betina lebih kecil dan pendek dengan ekor yang lebih pendek dari ciplek gunung jantan suaranya tidak ngerol seperti ciplek gunung jantan ciplek gunung merupakan salah satu jenis burung ciplek ciplek yang mempunyai tembakan sangat rapat dan keras apalagi dirawat cejak anakan atau trotolan ciplek gunung yang dipelihara cejak anakan ternyata bisa dimasteri dengan suara brem keteran suara seperti isian kenari dan isian sepit-sepit yang lain yang merupakan tembakan asli ciplek gunung seperti belalang jangkrik dan lain-lain hal itulah yang menjadi alasan kenapa para pecinta ciplek ciplek merawat calon gacuan ciplek gunung sejak dini atau sejak lolohan calon gacuan ciplek gunung sejak anakan atau meloloh sendiri sampai ia gacor saat dewasa kelak akan bangga apabila masterannya bisa masuk ke memori ciplek gunung tersebut atau bisa dilanturkan dengan ciplek gunung tersebut sesuai keinginan sang majikan atau mendoronya namun tidak semua ciplek gunung bisa gacor dan mempunyai tembakan yang rapat ciplek gunung yang bisa gacor ngebram merupakan cipun yang berjenis kelamin jantan selain untuk masteran cipun juga bisa dilombakan di kelas ciplek loh kebanyakan pemenang di kelas ciplek adalah jenis ciplek gunung tapi tak banyak juga dari jenis ciplek kebon atau ciplek kristal atau ciplek semi suaranya yang rapat dan full durasi berarti bisa kita simpulkan bahwa memelihara cipun jantan sejak anakan bisa untuk dimasteri dengan suara timbakan lain yang sekiranya cocok untuk lidah cipun seperti suara timbakan ngebram suara tembakan keteran suara cililin suara kenari dan 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 lainnya salah satu untuk membedakan cipun anakan jantan dan betina adalah dengan melihat ciri fisiknya seperti melihat warna bulu bentuk kepala dan ukuran badannya ciri-ciri cipun anakan jantan antara lain satu warna kekuningan di mata coba anda pegang dan amati pada bagian matanya pada cipun anakan jantan terdapat warna kuning-kuning di sekitar matanya atau lebih tepatnya di bagian kelopak mata warna kuning juga terlihat terang alias tegas intinya begitulah kurang lebih mengenai kelopak matanya atau sulit dijelaskan dengan kata-kata bila tidak memperhatikannya kata-kata sendiri kedua bentuk kepala kotak dan besar ciri selanjutnya Anda bisa melihat bentuk kepalanya seperti apa sih bentuk kepala jantan kayaknya agak kotak besar anjibla gunung jantan mempunyai kepala yang kotak besar dan terdapat banyak corak garis hitam yang tegas untuk melihat bentuk ini sebaiknya Anda memandang dari agak jauh sekitar satu meter saja lah untuk perbandingan satu dan satunya lagi tiga paruh tebal berwarna hitam pekat yang ketiga adalah dengan cara melihat bentuk paruhnya agar bisa melihat dengan jelas sebaiknya cipun dipegang kemudian amati paruhnya walaupun cipun masih anakan paruhnya akan tertampak besar dan berwarna hitam pekat khususnya pada bagian ujung paruh Anda bisa banding-bandingkan dengan anakan lain jika terdapat ada banyak pilihan coba pilih yang paruhnya hitam semburatnya hitam lebih banyak lebih pekat keempat tenggorokan berwarna terang kuning cara melihat cukup mudah ketika anak cipun sudah anda pegang sentuh saja paruhnya dengan jari telunjuk nah otomatis dia akan menggigit dan warna tenggorokannya akan terlihat jelas tenggoroknya berwarna terang kekuning-kuningan kelima warna bulu dada agak kuningan bagian bulu yang yang bisa anda lihat untuk memastikan jenis kelamin anakan cipun adalah bulu dada coba anda amati bulu dada anakan cipun jika jantan maka warna bulunya akan berwarna agak putih semoga kuning-kuningan sudah di keenam bodi besar dan tampak kekar sudah tidak asing lagi kalau sebagian burung jantan mempunyai tubuh yang gagah termasuk cipun muda bagi yang sudah bisa memelihara burung tampak sekilas saja udah kelihatan kalau tubuhnya kekar atau bulat namun usut punya usut hal ini tidak bisa menjadi patokan bukan karena ada cipun jantan yang mempunyai tubuh kecil dan bulat ketujuh ukuran kaki yang panjang selanjutnya adalah dengan cara mau melihat bentuk kaki tentu saja anakan cipun jantan pasti memiliki kaki yang panjang ukuran jari-jarinya juga panjang jika mendapati ciri-ciri seperti ini sudah dipastikan bahwa cipun tersebut adalah jantan 8 mulai bunyi ngerewek nah terakhir adalah syarat mutlak untuk cipun jantan mulai umur satu minggu atau 1,5 bulan cipun anakan mulai belajar berkicok atau dikenal dengan nama ngerewek jika cipun anda sudah mulai bunyi ngerewek saya pastikan bahwa cipun tersebut 99% jantan tapi dengan catatan ngereweknya variasi tidak cuma cek 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 atau krek 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 tapi ngerewek isian itu sudah dipastikan jantan ciri-ciri cipun gunung betina warna bulunya terlihat kusam dan sama sekali tidak ada warna yang tajam terus kepalanya kecil dan garis-garis di atas kepalanya pudar nyaris hampir tidak terlihat terus paruh tipis kecil dan warnanya pucat itu adalah betina bagian tenggorokan nya biasanya berwarna kuning muda itu betina ketika umur satu bulan sampai 1,5 bulan kurang tidak kunjung bunyi alias cuma krek 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 saja atau cacet-cacet saja krek 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 begitu itu dipastikan betina itulah sebuah tip membedakan cigun anakan atau terotolan jantan dan betina versi saya sendiri semoga tip kami atau saya bisa membantu bermanfaat untuk ada semua jangan lupa subscribe dulu dan like atau komen video di atas semoga saja bisa bermanfaat karena suara nyaring yang dikeluarkan ini burung ciplek gunung ini memang kerap dijadikan sebagai burung masteran ataupun dijadikan sebagai burung lomba biasanya untuk jenis burung yang dijadikan sebagai burung lomba yaitu burung yang berjenis kelamin jantan perlu anda ketahui jika antara ciplek jantan dan betina perbedaannya memang tidak begitu terlihat mencolok namun tetap saja kita masih pastikan dapat mengamati dengan jelas perbedaannya akan tetapi burung ciplek gunung jantan dan betina yang masih usia anakan akan sangat sulit sekali untuk dipedakan sebab ciri khas yang dimiliki sangat mirip ada beberapa cara mungkin dapat anda gunakan untuk membedakan mana burung ciplek jantan dan mana burung ciplek betina untuk langkah yang pertama anda semua dapat melihat warna bulunya lalu untuk cara membedakan burung ciplek gunung jantan dan betina yang ketiga dengan melihat bentuk fisiknya dengan untuk yang cara yang ketiga bisa juga dengan melihat bentuk fisik atau coraknya namun perbedaan macam-macam ini mungkin hanya ada akurat apabila anda lihat ini merupakan burung ciplek gunung yang sudah dewasa berikut cara lengkap untuk membedakan ciplek jantan dan betina ciri ciplek gunung jantan ciplek gunung jantan pada umumnya memiliki warna yang lebih gelap daripada dengan yang berjenis kelamin betina untuk warna ini juga akan terlihat jelis di bagian dadanya dengan melihat hal ini bisa mengetahui perbedaan antara burung ciplek gunung jantan dan betina anda juga bisa melihat pada bagian paruhnya untuk burung ciplek jantan pada umumnya akan memiliki warna yang berwarna hitam pekat apalagi anda mencoba membuka mulutnya atau paruhnya rata-rata ciplek jantan memiliki warna yang lebih gelap atau cenderung berwarna hitam selain itu anda juga bisa mengamati pada bagian ciplek jantan cenderung mempunyai bentuk yang agak kecil dan cukup panjang untuk suara kecohannya yang dikeluarkan juga bisa lebih mantap apalagi dibanding dengan ciplek betina lebih variasi dan untuk yang ciri-ciri ciplek gunung betina untuk ciri khas dari ciplek gunung betina ini pada umumnya mempunyai warna yang lebih cerah daripada burung ciplek gunung yang berjenis kelamin jantan lalu untuk bagian paruh juga mempunyai warna yang lebih cerah lain lain hanya dengan burung ciplek gunung jantan yang paruhnya terlihat warna hitam lebih pekat mulutnya juga mempunyai warna yang lebih cerah serta cenderung berwarna agak kuning apalagi dibandingkan dengan burung yang ciplek gunung jantan yang berjenis jantan suara kecohannya pun tidak sepanjang dikeluarkan oleh ciplek betina suara jantan lebih ngerol lebih nyaring memelihara burung ciplek gunung atau dari anakan menjadi kesukaan sendiri pada kecomannya selain menjadi burung masteran burung ini juga dapat dilombakan dalam kelas campuran alasan kenapa suka memelihara trotol ciplek yaitu burung ini dapat dimasteri dengan suara sesuai keinginan kita ciplek gunung biasanya juga dimanfaat untuk memasteri kecohan-kecohan seperti murai kacer pentet dan lain-lainnya suaranya yang mau ditirukan kelebihan jantan lain dari anakan ciplek gunung ini adalah mudah diisi dengan burung lain dan akan membawa isian lebih panjang dari burung aslinya banyak cara untuk membedakan jantan betina anakan ciplek gunung di antara adalah warna bulu dan ciri ciri fisik seperti yang telah saya praktekkan dan keakuratannya mencapai 80% seperti bawah ini trotol cikun jantan mempunyai warna kuning di sekitar mata sedangkan yang betina bulunya cenderung putih kusam kaki jelas terlihat panjang dan kokoh untuk yang jantan kepala terlihat besar dan kotak untuk anakan jantan dan ciri ciri jantan betina dari sumber orang-orang yang berpengalaman sebagai berikut ciri gunung jantan adalah kaki lebih besar dan berwarna kecoklatan pendubur lebih menonjol dan berbulu lebih banyak warna lebih tajam dan cenderung seperti berminyak kepala lebih besar dengan corak lirik-lirik di kepala bagian atas lebih jelas dan tegas paruh lebih tebal dan cenderung lebih gelap bulu bagian bawah paruh lebih bersih warna kuning di bagian dalam tenggorokan lebih tajam dan curuciri ciplek betina ada antara lain kaki lebih kecil dan berwarna kemerah-merahan atau pink jari kaki pendek tapi lebih pendek kalau betina pendubur kecil dengan warna hanya sedikit bulu warna lebih kusam dan tidak berminyak kepala dan paruh lebih kecil dan warna corak lirik di kepala bagian atas dubur atau samar-samar paruh tipis dan cenderung berwarna lebih muda atau coklat dan pink itulah betina bulu bagian bawah paruh terlihat terkesan agak kotor itu betina di bagian dalam tenggorokan berwarna kuning muda itu betina demikianlah tip-tip dari saya pribadi semoga saja bermanfaat dan jangan lupa like subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya semua kebermanfaat untuk anda semua dan salam brem tamborem salam ciplek mandian Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan tak lupa Kak saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu untuk anda semua amin amin ya robbal alamin Assalamualaikum